halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara memakai tang untuk pakuri pad ini dan pakuri pad ini ini pakuri pad untuk memasang atau memakai jaringan ini jadi disini saya tidak memakai baut jadi saya menggunakan pakuri pad tujuannya agar terlihat enak rapih dan tidak terlalu keluar kalau memakai baut itu seperti ini jadi kalau pakuri pad ini jadi agak lebih tipis disini karena ini buat agar hiasan buat aman jadi kita menggunakan pakuri ini jadi bagaimana cara menggunakan tanguri pad ini saya tunjukkan jadi disini ada empat ukurannya jadi disini sebelum memulai video ini supaya anda gratis mendapatkan informasi ilmu tentang bangunan jangan lupa bantu dukung channel ini dengan mengklik lampang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis 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 tidak ada ruginya anda mendukung channel ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 setelah mempunyai guys ini kita ukur dulu paku nya karena disini paku nya kalau yang gede kita test dulu disini ini ini pasti gak muat kalau yang gede ada tiga jadi ukurannya bisa lebih kecil jadi kita test disini ini pas ini sangat pas sekali mengurus relanya tapi disini kita jangan memakai yang ini ini saya tunjukin ini sangat pas cuman kalau bisa jangan memakai yang ini disini ada empat jadi trick nya kita pakai yang lebih besar sedikit ini agak-agak ini agak ini ditempat ini bisa cuman nanti begitu kita patahin paku nya kan patah disini ngeluarin dari sininya nih gak bisa keluar jadi menghambal pekerjaan kita makanya disini kita harus benar-benar paham kita pakai yang lebih longgar disininya tuh begitu juga kalau kita mau pakai yang lebih besar pakai yang lebih longgar kepala ini nya kalau kita tiba pas disini dikitarnya kalau ini udah nempel ke bajak ini patah terus kita gak bakalan bisa buka ini yang lama banget gitu nah itu yang keseringan pada macet begitu jadi disini setiap tangan ini ada kuncinya ini nih ini kita tinggal buka aja ini kita tinggal buka ini kita tinggal buka ini kita tinggal buka kita ganti kita ganti kita ganti sama yang lebih besar ini jadi agar tidak macet dan gampang ngeluarin potongan paku ripet lobang ini nya nih harus lebih besar kita lihat ini kita pasang lagi ini kita pasang lagi ini kita pasang lagi ini kita pasang lagi ini gak apa-apa nih kendor-kendor-kendor begini gak pas gak apa-apa gak masalah yang penting kita nanti jadi sewaktu memantai kesemari patah gampang ngeluarin potongannya langsung saja nih kita praktek disini kita board jadi begini rekan-rekan disini saya beli paku yang lebih besar ini ukurannya 4,50 ml jadi sama sama baut bajak ini jadi kita langsung pakai baut aja buat memasang bajak ini biar lebih enak praktis jadi begini nih ini kita board dulu disini kita masukin di kolom ini lalu kita masukin di kolom ini lalu ini harus benar-benar pas nge-cres dan kita dikit sini disini harus benar-benar berpenaga kita jangan takut-takut menekannya harus kencang ini kalau kita kurang kuat mata gak bakalan patah jadi kita harus kencang tangan kita seperti ini patah dan disini kalau kita memakai mata ini yang lebih kecil maka ini susah banget nih mengeluarinnya gak bakalan bisa jadi ini kalau ini tuh tinggalnya close tuh rahasianya adanya disini apabila kalian suka macet suka ini rahasianya ada di kala-kala ini sepertinya kita penting banget cara menggunakannya seperti ini seperti yang tadi ya baik Nah ini agak macet nih, berarti ini kurang Nanti kita bisa mainnya di keyboard Biasa nih, tangan kita harus memboner kuat Satu, dua, tiga, biasanya tiga ya Gampang dia ngeluarin ya kalau kita memakainya biasa Oke semoga pada paham, bagi yang belum pada tau Cara menggunakan tang liter ini, ini gampang banget kalau kita udah tau Biasanya dulu saya belum tau, ini ngeluarin potongannya itu Susah banget, susahnya setengah mati Saya cabut pakai tang Karena saya udah tau triknya, jadi Masalahnya adanya di lubang-lubang ini Jadi apabila kalian mau pakai yang lebih kecil dari pakur ini Jadi kita harus membeli mata bor yang lebih kecil Yang tergantung mata bor, mata bor ukurannya seapa Jadi pakur ini banyak pilihan, tinggal banyak ukuran Tinggal memilih cara memasukkan lubangnya Karena disini saya sekalian memasang bajak Jadi saya beli ukuran seukuran bau bajak Jadi enak kita tinggal masuk Maka dia langsung kencang Apabila ini gede, mata bornya kecil Jadi harus benar-benar pas kita membeli ukuran mata bornya Semoga bisa dimengerti, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati